Presiden ketujuh Indonesia, Saudara, Joko Widodo. Selama ini dikenal lekat dan banyak mendapat dukungan organisasi relawan. Salah satunya yang paling besar adalah Pro Jokowi alias Projo. Nah setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden, apa perannya akan diambil Projo? Akankah Projo bertransformasi menjadi partai politik atau akan tetap seperti saat ini menjadi organisasi relawan? Kita akan bahas hal ini bersama sejumlah narasumber. Ada Sekjen Pro Jokowi, Bapak Handoko, jurubicara PD Perjuangan Ciko Hakim dan analis politik dan universitas Al-Azhar Indonesia Ujangku Maraudin. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Pagi Bung Ciko. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bung Ciko. Saya ke Pak Handoko dulu nih. Jadi Desember kan Kongres nih Pak Handoko. Akan ditentukan di situ, nasib Projo ke depan. Ya itu kan Kongres merupakan arena, forum tertinggi ya. Kita untuk mengambil keputusan yang bisa mengambil keputusan apakah bagaimana bentuk Projo berikutnya, bagaimana arah ke depan segala macem ya forum Kongres itu mas. Ya di situ semua nanti akan menjadi jelas kira-kira seperti itu. Arus bawah keinginan mayoritas bagaimana? Organisasi relawan tetap, organisasi relawan atau tadi bertransformasi menjadi partai politik? Ya macem-macem. Yang jelas Projo kan begini. Sejarah Projo ini kan dari awal, misalkan ketika 2013 itu akhir itu kita deklarasikan kita sebagai pendukung Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2014. 10 tahun kemudian ada transformasi berikutnya. Sekarang kita meskipun pakai nama Projo dengan simbol Pak Jokowi, kenyataannya di Pilpres 2024 jangan lupa kita juga pendukung yang cukup apa namanya masih bergerak mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Jadi memang akan akhirnya muncul faktor baru lagi ya kan. Ada Pak Jokowi, kemudian berikutnya sekarang ada Pak Prabowo dan Mas Gibran ya kan. Semuanya ini akan jadi faktor. Tapi saya selalu tekankan bahwa Projo ini, tadi malam pun saya misalkan ada rapat zoom dengan semua DPC se-Indonesia. Saya bilang kita bersiap kongres, dengerin suara rakyat gitu kan, bagaimana agenda rakyat. Nanti kita bahas itu dalam forum kongres. Di situ nanti kita akan tentukan Projo ini akan bertransformasi seperti apa. Seperti itu. Projo, Projo Kowi ini kan salah satu relawan ya. Dan fenomena relawan ini kan muncul ketika Pak Jokowi juga muncul ke permukaan menjadi calon pemimpin dan ketika itu saya ingat tahun 2014. Nah muncullah relawan-relawan termasuk Projo Kowi. Dan salah satu Projo ini salah satu relawan pionir lah yang menjadi pembuka untuk relawan-relawan lainnya. Tapi menyangka gak sih Pak Handoko bisa sejauh ini? Ini sudah rentang 10 tahun loh ini. Iya. Menyangka sih? Enggak, sebenarnya gak menyangka. Ya dulu kan kita hanya, pertama gini, pertama kita kerakan awal Projo itu kita bentuk kan mendesak Bumegawati, Ketua Umum PD Perjuangan untuk mencalonkan Pak Jokowi. Ya kemudian ternyata itu Pak Jokowi berhasil jadi calon lanjut ke proses pilpres. Dan kemudian kita pikir setelah menang pilpres, saya pun berpikir ya sudah kita selesai gitu kan. Ternyata Pak Jokowi waktu itu bilang jangan bubar, temending saya. Pak Jokowi langsung yang mengatakan itu ya? Seperti itu dalam forum di Kelapa Gading Agustus 2014. Yang disitu kemudian kita sebut sebagai Kongres Pertama Projo dan menyatakan diri sebagai Ormas disitu. Nah artinya ini ada proses transformasi. Ya kan? Bahkan kita juga gak menyangka kemudian pada pilpres 2014 kita jadi pendukung apa namanya yang cukup masif untuk Pak Prabowo misalnya. Ya artinya transformasi kan berjalan terus. Ya jadi ya saya selalu bilang ya kita ikuti alurnya. Kita ikuti takdir sejarah kita nanti Kongres Desember besok itu jadi forum yang bisa merumuskan, memutuskan gitu. Oke. Bung Ciko, dengan posisi Projo saat ini, apa yang Anda simpulkan sementara ini? Apakah Projo ini memang Anda melihatnya ya tetap menjadi relawan atau sudah pantas jadi parpol? Ya kan yang paling tahu Mas Sandoko dan kawan-kawan. Bagi kami di Partai PD Perjuangan hari-hari ini kan bukan sedang memfokuskan perhatian kami ke hal-hal yang bukan di internal kami. Karena kita sedang menghadapi pilkada setentang di 545 daerah, umat dan kota maupun provinsi. Nah ini yang juga mungkin sedang dipikirkan oleh Mas Sandoko, bila kemudian nanti akan berubah menjadi partai politik, nah akan dihadapkan dengan hal-hal seperti ini, direpotkan dengan hal-hal seperti ini. Tapi kami doakan aja yang terbaik, karena kan sesama anak bangsa tentunya mempunyai hak politik, mempunyai hak untuk mengeksersis apapun itu yang menjadi pemikiran maupun ideologi dan misi-misinya untuk bangsa dan negara bisa melalui jalur manapun. Dan kalau masuk ke politik ya memang yang paling wajar, yang paling normal, karena memang negara kita ini menganut sistem partai politik, apapun itu untuk mengajukan calon dan lain-lain itu khususnya di Pilpres adalah melalui partai politik dan juga di Pilkada, walaupun juga sekarang diperbolehkan calon-calon independen. Tapi kembali lagi, kami serahkan sepenuhnya tentunya. Ini adalah kewenangan teman-teman yang berada di Pilkod. Tapi gini Bung Ciko, fenomena relawan ini sebagai entitas politik gitu ya, di pentas politik di tanah air gitu, ini nggak lepas dari peran PDI Perjuangan sebenarnya dari tahun 2014, kalah saat itu mengusung Jokowi Dodo, seorang Jokowi Dodo sebagai calon presiden. Nah, Anda melihatnya saat ini, apakah PDI Perjuangan juga punya kepentingan investasi politik begitu di pro-Jokowi, di organisasi pro-Jokowi ini? Nggak juga. Kami nggak pernah berhitung-hitung terkait dengan itu. Kalau fenomena terkait kedekatan PDI Perjuangan dengan kekuatan masyarakat sipil non-partai, itu kan sebenarnya sudah kita bisa tarik garisnya lebih jauh ke belakang ya. Bahkan di era Orde Baru sekalipun, dan di era awal-awal reformasi. Jadi bukan hanya terkait dengan percalonan Presiden Jokowi Dodo kemarin di Pilpres periode pertama maupun periode kedua. Jadi intinya bagi kami, kami ikhlas, bagi kami, apa yang kami perbuat untuk bangsa ini adalah ansih untuk bangsa negara dan rakyat, dan memang kadang-kadang dalam perjuangan itu kan ada gerbong-gerbong yang akan tentu kemudian bersatu dan mendukung satu cita-cita yang bersama. Namun kalau pada akhirnya juga berpisah jalan, ya itu kan takdir ya. Itu jalannya dan bagi kami nggak ada masalah. Dan kita lihat aja nanti, karena ketika berubah dari Ormas menjadi parpol, bukanlah hal yang mudah, tapi saya rasa Mas Sandoko dan kawan-kawan bisa lah mengendalir hal-hal seperti itu. Ini beda banget nih sama beberapa waktu kebelakang, kayaknya udah tone down banget sama relawan-relawan di perjuangan. Kalau kemarin kayaknya kenceng banget gitu, kalau sekarang udah mulai tone down. Karena memang satu entitas yang sepertinya sudah sangat diberhitungkan di kanca politik tanah air. Bukan begitu, Kang Ujang? Setiap hal itu kan ada waktu dan tempatnya masing-masing. Nah itu, pas itu. Sudah patut diberhitungkan begitu, Kang Ujang? Ya, kan begini, dalam sejarah relawan pasca reformasi, Projo salah satu relawan yang dianggap sukses. Karena itu ya punya posisi sendiri, baik dalam konteks kemasyarakatan, maupun dalam konteks posisi jabatan. Terbukti kan relawan yang diperhitungkan di masa Pak Jokowi adalah Projo. Walaupun ketika itu, kita mengkritisi juga Bang Handoko ya, ketika mau jadi wamen dulu kan, mengancam-gancam juga kan, mau mundur, artinya dapat juga. Tapi itulah perjuangan politik ketika katakanlah sukses, berjuang, maka di masyarakat mendapatkan nama besar, di posisi puncak kekuasaan itu mendapatkan jabatan menteri. Nah dalam konteks ini kan sebenarnya, maka muncullah tumbuh relawan-relawan yang lain, yang besar, yang ingin mengikuti jejak Projo itu. Nah, saya melihat hal yang wajar ketika semua komponen bangsa, anak-anak bangsa gitu, yang memang katakanlah bergelut di politik, ingin seperti Projo, yang dianggap sukses, bukan hanya mendorong Pak Jokowi menang, tapi mengawal dalam 10 tahun terakhir. Oleh karena itu, hari ini kan sebenarnya mirip-mirip yang dilakukan oleh Pak Prabowo, seperti GSM, gerakan asuritas nasional yang akan dibentuk. Tapi memang lebih formalistik yang gerakan Pak Prabowo ini. Projo, Barajep dan lain-lain tidak formalistik. Dia bergerak sendiri dengan kekuatan besar masing-masing, tapi kelihatannya di Pak Prabowo ini akan lebih dipormalkan. Tetapi apapun itu, saya melihat bahwa relawan ini tumbuh, muncul sebagai bagian daripada tadi, jembatan perjuangan politik dari anak-anak bangsa. Ketika misalkan di partai politik, mohon maaf, tidak terlalu suka, maka ya relawan menjadi pilihan. Ya sebenarnya dalam konteks berdemokrasi, partai politik harus menjadi pilihan. Karena kata-kata semua disibusi kekuasaan itu banyak diambil ruang-ruangnya oleh partai politik. Walaupun memang di kesempatan yang lain, di sisi yang lain juga banyak juga, apa namanya disibusi kekuasaan itu dari yang lain, tadi dari relawan pun bisa. Tapi saya melihatnya, apapun itu, ketika nanti misalkan Projo jadi Ormas, ataupun bertransformasi jadi partai politik, semua yang terbaik lah. Saya sepakat dengan semua, untuk kepentingan publik. Tapi kalau kata Kang Ujang, relawan ini adalah alternatif lain bagi anak bangsa, untuk menempuh jalur politik selain partai politik. Di saat partai politik juga catatannya, ya banyak juga masyarakat yang apatis. Nah kalau sudah bertransformasi, nanti jangan-jangan masyarakatnya melahapati sama Projo. Ya itulah ujiannya, ujian dari Bang Handoko dan teman-teman Projo. Tadi Bang Siko juga mengatakan, membuat partai tidak murah dan tidak mudah. Tahu persis itu tokoh-tokoh dalam pas kereformasi pun, bagaimana misalkan partai-partai yang baru muncul, tidak masuk PT, terlempar dari Senayan. Bahkan yang di Senayan pun terlempar juga. Betul. Nah oleh kena itu, tantangan terbesar adalah mewujudkan, kalau memang Desember nanti, dalam kongres yang mendorong menjadi transformasi partai politik, siapa yang memodali? Siapa katakanlah yang menjadi bohir? Siapa yang membiayai dalam konteks perjalanan sejarah, dari lelawan bertransformasi menjadi partai politik. Karena tadi saya katakan, Grinda sendiri kita tahu, misalkan sekarang Pak Prabowo yang dulu kalah-kalah dan menang, itu juga tidak sedikit mengeluarkan biaya yang tinggi. Pak PDIP juga berdarah-darah juga dalam konteks membesarkan partainya itu. Jadi saya meyakini, tapi apapun itu tantangan sekali lagi. Pilihannya ada pada Mas Handoko, Pak Projo, bahwa apakah berani, kalau dulu saya menyarankan ya Bang Handoko ya, waktu kita Zoom, saya bilang, ya kalau bisa sih menjadi partai politik. Karena itulah nafas, ruh perjuangan di politik ya menjadi partai. Tapi ya itu tadi. Ya tapi tadi tantangannya tidak mudah. Tantangannya tidak murah, tidak mudah Pak Handoko. Yang saya garis bawahi tidak murahnya ini. Kalau mudah ya relatif ya, kalau memang ada relasi kuasa, bisa aja lebih mudah begitu jalannya. Tapi tidak murah. Ada anggarannya kalau mau jadi partai politik? Ya kalau sekarang ya mesti tidak ada. Jadi begini, tapi saya mau highlight itu tadi. Jadi Projo ini memang didesain di awal itu, karena mengisi ruang, yang ada masyarakat yang, ya kayak saya gitu ya, tidak punya partai politik gitu kan. Saya tidak berpartai politik, tetapi saya juga ingin berpartisipasi gitu kan misalnya. Sehingga kemudian relawan itu kan hadir mewadai ini sebetulnya kan. Dan juga melakukan mungkin ada sisi-sisi kerja politik yang, kalau dikerjakan oleh partai politik mungkin agak riwe gitu. Sehingga relawan ini lebih luas bergerak. Ada sisi-sisi itu. Maka itu saya bilang inilah diskusi, kenapa misalkan saya sampaikan tadi yang di wawancara saya tadi dengan Kompas TV, ya ada yang berkeinginan jadi partai politik, ada juga yang pengen tetap menjaga ruang ini. Kalau tidak murah ya semua orang di Republik ini ya, tahu lah, memang tidak yang murah kalau soal partai politik kan begitu. Saya kalau gitu ngomong murah nggak murah, saya langsung masuk ke infrastruktur Projo sendiri nih. Kalau partai politik kan jelas tuh ya, keanggotaannya ada berapa begitu, orang-orangnya siapa saja yang berada di belakangnya. Nah kalau Projo ini sendiri, mungkin masyarakat juga belum tahu. Jumlah pastinya yang sekarang sudah ada di relawan Projo itu ada berapa orang sih? Ya kalau, bukan orang ya, kalau struktur ya, kalau struktur, saya kami kemarin di proses pilkada ini mengeluarkan surat dukungan, bukan rekomendasi, rekomendasi, surat dukungan aja lah. Dukungan kepada Paslon itu sekitar 400-an surat dukungan saya tanda tangan. Artinya disitu ada DPC Projo yang memang ada orangnya dan bergerak secara politik. Ya itu gambaran-gambaran paling yang bisa menjadi basis size-nya seperti itu. Kalau di struktural ada berapa orang? Struktural? Dari mulai tingkat DPP, DPD mungkin, DPC begitu? Ya kalau ke pengurusan kan di rata-rata itu kan sekitar 30-35 orang gitu. Ya sudah kalikan itu aja lah kalau pengurusnya. 30-35 dikalikan pengurus-pengurus di masing-masing provinsi dan keempatan-keempatan-keempatan. Ya gila-gila seperti itu kalau ke pengurusan. Kalau gitu, ya tadi balik lagi ya, infrastrukturnya juga harus diperkuat kalau memang ingin jadi partai politik. Nah tapi yang ingin saya tahu juga, sebenarnya kalau kita bicara profile gitu ya, orang-orang di belakang Projo ini sebenarnya aktivitas sehari-hari atau profesi sehari-harinya apa sih? Apakah masyarakat biasa, pengusaha, atau ekonom, atau apa sih? Justru gini ya, kalau dulu kita Projo ini dulu memang basisnya dari bawah ya. Dari grassroots ya. Kita dulu waktu misalnya awal mendukung Pak Jokowi dan Pak Jokowi. Sehingga praktis memang Projo hampir tidak ada nama-nama besar lah dalam ini Projo. Karena Pak Budiari. Benar-benaran, ya artinya Pak Budiari pun karena Projonya makin ini kan gitu kan. Jadi di awal ini memang betul-betul gerakan rakyat gitu di grassroots banget. Dan waktu itu juga sejarah kita juga sangat erat kaitannya dengan PDI Perjuangan. Karena memang tempat kita berjuang pertama itu di PDI Perjuangan dengan meminta Bumega untuk mengasih rekomendasi ke Pak Jokowi. Jadi memang karakter-karakter kerakyatan dan grassroots-nya ini memang dari awal seperti itu. Tapi memang ya seperti yang Anda bilang Pak Handoko ya, orang-orang di belakangnya ya orang-orang biasa saja. Orang biasa saja. Tidak ada yang, kalau partai politik kan biasanya ada pengusaha gitu ya. Benar gak kamu jang ya? Ada pengusaha, ada ekonom gitu, ada teknokrat juga. Macem-macem kalau orang partai politik. Tapi ini masyarakat biasa. Bung Ciko kalau melihat profiling projo saat ini dengan kalau kata Pak Handoko tadi klaimnya ini masyarakat biasa. Apa jika dilihat dari sisi infrastruktur politik? Kalau Bung Ciko ngeliatnya sudah cocok atau sudah bisa gak jadi partai politik? Saya gak terlalu mempelajari ya terkait detail tentang infrastruktur politik. Tapi kan dulu bareng-bareng nih sama PDI. Dulu juga banyak kadar PDI perjuangan katanya di projo kan? Semua juga banyak teman-teman saya di projo. Tapi pada prinsipnya gini, tapi kan gak harus artinya saya mengetahui dapurnya projo. Tapi tentunya ini berlaku untuk semua, bukan hanya untuk projo. Untuk membangun partai ini kan bukan hanya dibutuhkan infrastruktur. Memang tadi mahal, berarti dibutuhkan dana, dibutuhkan modal yang berkait dengan materi. Tapi dibutuhkan juga ideologi yang jelas, prinsip yang jelas. Kita sudah melihat berbagai partai pengunculan, tadi Kang Ujidang sudah menyampaikan pasca reformasi itu. Umumnya banyak yang bergungguran, bukan hanya karena kebangan dana, tapi juga kekurangan suatu visi dan misi atau garis perjuangan yang jelas. Sehingga tidak mendapatkan market atau segmen yang memang bisa bertahan untuk terus-menerus mendukung partai tersebut. Nah ini menjadi tantangan. Bagi partai yang sudah lama, yang memiliki ideologi yang kuat sekalipun, ini terus kami asah di peduli perjuangan. Sehingga usah agar memang ideologi ini tetap menjadi bagian dari garis perjuangan dan apa-apa yang menjadi cerminan dari derap langkah para kader, baik dalam kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan politik. Jadi ini adalah suatu hal yang juga menjadi tantangan. Dan kita lihat saja nanti, terkait dengan infrastruktur tadi, kalau infrastruktur fisik terkait dengan kantor, terkait dengan kelengkapan personil, dan lain-lain, itu insya Allah bisa dipenuhi lebih mudah. Karena tadi, pertama ada uangnya atau ada dana-nya, dana ini kan bisa bersumber dari kekuatan politik yang sekarang bisa menjadi bagian dari pendukung misalnya. Kan Pak Budiari ini kan sudah jadi Menteri, Menteri Koperasi, kemarin sudah pernah jadi Menteri juga, bahkan Wakil Menteri. Jadi saya rasa cukup lah punya network dan jaringan untuk bisa membangun itu. Tapi kembali, tantangan berikutnya ya di biologi tadi. Apalagi tadi Mas Andoko mengakui, dan saya terima kasih masih diingat bahwa Projo ini memang sedikit banyak cukup ikut didesarkan oleh PD Perjuangan. Dan ikut dalam pelajaran-pelajaran dalam berdata kutip ya, terkait dengan ideologi, terkait dengan kerekatan pendengkong, cilik, dan lain-lain. Tapi kembali lagi, yang paling tahu adalah teman-teman di Projo, bagaimana, dan paling tahu untuk bagaimana mengukur kekuatannya sendiri, apakah akan berubah menjadi parpol di Desember ini, atau masih menunggu naik nanti, ini kan juga kita lihat saja. Tapi pada prinsipnya, saya rasa semua orang memiliki hak untuk bisa berkhidmat di dunia politik di Indonesia ini, dan memang yang paling tepat, seperti Kang Ujang sampaikan, adalah melalui partai politik. Anda setuju nggak, tapi kalau Projo ini sekarang masih punya pengaruh kuat di kancah politik nasional? Saya belum jujur ya, saya tidak terlalu melihat itu, karena memang itu tadi, politik di Indonesia ini masih berbasiskan partai politik. Karena ada dalam undang-undang kita, ada dalam konstitusi kita, di UB 45. Ya, sepertinya ada kendala komunikasi dari Bung Ciko, tapi tadi mengarisbawahi bahwa, apa, sebagai entitas politik, ya sebenarnya Projo, seperti kalau ngelihat sekilas tadi, Bung Ciko mengatakan, ya baiknya memang menjadi partai politik, karena saat ini yang entitas yang masih sangat berpengaruh untuk kancah politik nasional adalah partai politik. Nanti saya tanyakan setelah jeda ke Kang Ujang nih, Kang Ujang. Kalau begitu, bicara segmentasi, tadi Bung Ciko juga sempat menyinggung, kalau bertransformasi menjadi partai politik, segmentasi mana yang harus diambil Projo, yang disarankan untuk diambil Projo. Dan ideologi yang seperti apa, karena tantangan zaman akan terus berubah. Dan partai politik sekelas PDI Perjuangan saja yang sudah lama gitu, sepertinya akan, ya meskipun ada landasan ideologi yang kuat gitu, tapi akan terus tetap mengikuti perkembangan zaman. Saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami. Masih membicarakan nasib organisasi relawan pro-Jokowi setelah purna tugasnya Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, bagaimana apakah bertransformasi menjadi partai politik? Tapi pertanyaan saya tadi, jika bertransformasi jadi partai politik, segmentasi mana yang harus diambil? Dan bagaimana bentuk ideologi yang harusnya ditetapkan oleh para pengurusnya nanti? Ya, kalau saya menyaksikan yang sampaikan oleh Pak Handoko ya, segmentasi masyarakat bawah, masyarakat kecil gitu, itu kan menjadi sebuah kekuatan di Projo, tapi zaman terus berubah. Pemilih kita itu kan kemarin kurang lebih 56 persen pemilih muda. 2029 bahkan, mohon maaf, akan lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Dan saya menyaksikan juga PDIP dulu itu pernah melakukan tryout SMA DGBK. Bahwa itu untuk mengambil suara ceruk milenial, sebelum pemilih muda rame-rame dulu tuh. PDIP sudah mendahulu itu. Bagi saya, segmentasi mana ya tentu harus mencari tadi ya, segmen pemilih yang lain. Kalau enggak, enggak bisa. Karena kita tahu bahwa magnet pemilih muda ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus dirangkul, yang harus didekati oleh semua partai politik. Makanya tidak heran dan tidak aneh, semua partai politik itu ada divisinya, katakanlah keku, apa namanya, instrumennya gitu ya untuk menjangkau kalang-kalang lainnya. Bahkan merekrut, katakanlah tokoh-tokoh ya, yang muda, yang bisa dekat dengan kalangan milenial. Karena dalam bahasa politik itu, kalau bahasa saya ya, kalau kita ingin mendekati suatu kaum, ya harus menggunakan dengan kaum itu. Kalau kita ingin mendekati kalangan milenial, ya harus dengan menggunakan bahasa milenial itu. Artinya ya dengan pendekatan mendekatan anak-anak muda. Persis dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, 2014, 2019, bagaimana 2019 itu menggunakan motor, jaket dilang, itu kan apa namanya, bagian cara-cara untuk mendekati pemilih pemilih muda itu. Gimbi-gimbi untuk mendekati pemilih muda. Ya, suka tidak suka itu harus dijalani dan ditempuh oleh partai politik, kalau memang ingin mendapatkan dukungan yang besar. Dan kita tahu juga Pak Prabowo bagaimana menang itu, karena dukungan 40 persen lebih dari kalangan milenial anak-anak muda. Saya kesaharian juga dengan anak-anak muda, karena mengajar ya. Jadi, 8 tahun juga keliling-keliling, ya dia punya preferensi sendiri terhadap tokoh maupun terhadap partai politik. Jadi, kalau saya melihat, ya harus mengembangkan segmentasi pemilih itu, nggak bisa dalam satu ceruk ruang pemilih. Karena bagaimanapun, kalau kita lihat perkembangan situasi, maka tadi politik begitu berkembang dengan cepat, industri pemberitaan juga begitu, media sosial begitu cepat juga, maka suka tidak suka ya tadi membentuk sebuah kekuatan, kalau saya, jaringan dari kalangan muda itu. Nah, itu menjadi salah satu pilihan. Tentu ya segmen lain jangan ditinggalkan. Apa, segmen emak-emak gitu, itu kan menjadi kekuatan juga. Jadi, segmen itu tetap petani, nelayan, buruh, itu jadi sebuah kekuatan. Jadi, di politik itu banyak simpul-simpul kekuatan yang harus dirangkul. Tetapi, kekuatan utama ke depan saya menyaksikan, itu adalah anak muda. Bahkan saya meriset gitu. Alih jenjang kepemimpinan di Indonesia itu, tahun 2033 ini orang tua sudah menyingkir dan digantikan anak muda. Jadi, ini mulai pelan-pelan sedikit demi sedikit, anak-anak muda menapeki jalur politik. Makanya di pilkada saat ini banyak calon dari kalangan anak muda. Oleh karena itu, saya mau yakin. Masa di parlemen juga banyak. Ya, betul. Kalau projo, katakanlah membentuk, mendirikan partai, kalau ingin eksis, maka suka tidak suka, ya salah satu cermin cerup yang harus diraih adalah kalangan anak muda itu. Nah, Pak Andoko, makanya Kang Ujang itu kelihatan muda terus. Ya, kumpulan anak muda terus. Karena setiap hari ketemunya mahasiswa-mahasiswi gitu. Nah, ini juga harus jadi tantangan jadi projo. Kalau mau eksis, terus ke depan, apapun bentuknya nanti, mau partai politik atau ormas, jangan lupakan anak muda. Katanya begitu kira-kira. Tapi juga tidak melupakan jejaring-jejaring anak muda yang juga bisa menyentuh kaum-kaum yang tidak terperhatikan. Ibu-ibu gitu ya, kalangan mana ke bawah. Tapi jangan ngambil ceruknya PDI Perjuangan. Kalau Wong Silik sudah punya PDI Perjuangan, jadi jangan diutang-utik lagi. Nah, kira-kira siap untuk menghadapi tantangan milenial ke depan, tantangan anak muda ke depan ini? Ini Wong jadi partai atau enggak, masih baru mau diputuskan, kita sudah bicaranya ke sana. Oh ya, enggak apa-apa. Mau partai, mau ormas ya itu tadi. Tapi begini, betul. Bahwa saya setuju terhubung Cikgu tadi. Ada hal-hal yang perlu jawab misalnya. Kalau Kang Ujang misalnya bicara soal segmentasi usia secara demografis gitu. Karena kemudian mungkin kita juga perlu, kalau memang kita butuh misalnya secara ideologis apa sih? Bagaimana sih basisnya kan? Atau kita mau mengambil basis kultural tertentu, misalkan itu juga bisa jadi pilihan-pilihan. Ya kan misalnya gini lah, ada partai, ya kayak PKB, itu NU, itu kan ada basisnya gitu kan. PDI, perjuangan begini. Terus yang lain ada lagi basisnya PSI, anak muda. Ya kan? Memang ada beberapa variable, ada mungkin kita bisa bicara segmentasi usia tadi, atau kita ngomong secara ideologis juga harus jelas. ya kan arah bagaimana kita mendefinisikan ideologi sebagai basis gerakan depan seperti apa. Jadi memang akan saya mengakui banyak hal yang harus dipikirkan, nggak sekedar, eh kita jadi partai ya, gitu. Nggak sekedar begitu. Banyak hal selain soal mudah dan murah tadi, ada persoalan-persoalan itu tadi. Itu kami juga menyadari, maka kemudian ini masih menjadi diskusi, teman-teman di proyek itu masih jadi diskusi. Nggak hanya diskusi sama teman-teman, Pak Jokowi-nya sendiri diajak diskusi. Ya kemarin Pak. Karena kan tokoh sentralnya itu justru. Betul, ini kan juga ramainya media hari ini kan juga karena kemarin nanya Pak Jokowi. Nah itu. Ketika Pak Jokowi, Pak Jokowi bilang, ya terserah Projo. Kemudian kawan-kawan menangkap, oh nggak dilarang berarti, berarti boleh dong. Terserah Projo, tapi punya apa ya, masih punya andil besar kan Pak Jokowi ini terhadap apapun yang diputuskan oleh Projo. Pasti, makanya untuk itu juga kami nggak mungkin lepas. Ada sekarang, saya tadi di awal sampaikan, faktor Pak Jokowi tentu sangat penting. Faktor Pak Prabowo juga sangat penting untuk kita pertimbangkan. Jadi terus kemudian yang ada faktor Mas Gibran, segala macam. Ini harus kita pertimbangkan semua. Tapi yang penting bagi saya adalah bagaimana apapun bentuknya, itu Projo bisa berkontribusi dengan cukup baik di pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini, dan terutama juga untuk kemaslahan bangsa. Kira-kira seperti itu. Oke. Mungciko, kalau lihat fenomena relawan, Anda melihat atau Anda berpendapat, masih akan eksis bertahan nggak beberapa tahun ke depan? Terutama ya era pemerintahannya Pak Prabowo Gibran lah ini. Nah eksistensi relawan ini masih akan bertahan, dan apa perannya kira-kira menurut Anda? Sangat akan bertahan saya rasa sampai sepanjang masa ya. Masih akan bertahan terus? Terus-terusan akan bertahan. Kita sendiri di PDI Perjuangan selalu berkutat dan berinteraksi dengan para relawan. Dalam mendukung di 545 pilkada ini misalnya. Kami juga bekerja sama dengan simpul-simpul relawan. Yang paling dekat saya di DKI Jakarta. Kita juga saling bertumpu dengan para relawan. Karena memang kalau kita hanya berbasiskan pakai politik, walaupun memang itu yang menjadi perhitungan apabila kita terkait dengan, dalam tanda kutip ya, pembagian porsi-porsi dalam kekuasaan. Tetapi tentu ke dalam gerakan-gerakan ini banyak juga, tidak semua orang ingin bergabung secara resmi dalam satu parti politik. Dan itu juga harus dihargai. Seperti kita juga harus menghargai bila ada yang ingin membangun suatu parti politik. Dan ini fenomena yang akan terus ada bertahan, baik itu di keliling kekuasaan, maupun di keliling partai-partai yang tidak berada dalam kekuasaan. Ini suatu kemisjayaan. Kalau kita lihat koalisi masyarakat sipil misalnya, itu kan sebenarnya secara tidak langsung juga bisa disebut sebagai bagian dari relawan. Tanda kutip, tetapi relawan yang misalnya mendukung isu, mendukung program, bukan mendukung individu, ataupun mendukung parti politik, atau mendukung siapapun dalam kontestasi politik. Jadi relawan dalam hakikatnya adalah volunteer, orang-orang yang bergerak, karena biasanya ada kesamaan visi dan misi. Nah, kalau visi dan misi itu bisa dalam politik, bisa juga dalam hal-hal yang terkait kehidupan dalam kesejahteraan sosial, budaya, dan lain-lain. Dan ini akan terus ada, dan institusionalisasinya tentunya beragam. Ada yang secara resmi, ada yang tidak, ada yang kemudian berpikir-pikir seperti Mas Sandoko untuk menjadi partai politik. Oke, tapi gini, saya balik lagi ke apa namanya, pembahasan fenomena relawan, Kang Ujang. Kalau namanya relawan, biasanya kan rela melakukan apapun, tanpa mengharapkan apapun. Tapi sepertinya relawan-relawan sekarang punya, punya pola pikir yang lebih maju lah, katakan lebih maju. Saya tidak akan mengkritik bahwa, minta sesuatu atau tidak, tapi punya pola pikir lebih maju, untuk mengembangkan posisi relawan itu sendiri. Nah, kira-kira dengan format relawan yang sekarang, yang saya tadi singgung, biasanya kan relawan itu rela melakukan apapun, tanpa mengharapkan apapun. Tapi kalau sekarang, sepertinya prinsip take and give itu tidak bisa dikesampingkan. Anda melihatnya ini wajar, seperti ini polanya, karena kalau relawan-relawan dulu kayaknya berjuangnya, ya tanpa minta apapun. Ya, sebenarnya penerbangan relawan itu bukan muncul di zaman Pak Jokowi saja. Pak SBY juga sudah memulai. Dan memulai bagaimana relawan masuk ke komisaris-komisaris, misalkan, ada yang dubes, dan macam-macam. Dan hal itu masih terjadi juga kan. Cuma benanya dulu tidak terwarnisir kali ya? Ya, kalau saya sih melihatnya gini, siapapun yang pernah berjuang, yang berdarah-darah, memenangkan kandidat, berhak, untuk mendapatkan. Tapi memang, harus juga dipilah dan dipilih. Misalkan mana relawan yang punya kemampuan, itu harus juga, kan BUMN itu tidak bisa diisi dengan sembarangan. Nah, haruslah orang-orang punya kualifikasi kemampuan tertentu untuk melolak manajerial BUMN. Ini kan kita masukkan sebagai anak bangsa ya, dalam konteks mengelola negara maupun BUMN. Jadi, dalam konteks tadi, kesukaran lawanan, kalau di poin itu tidak ada yang ikhlas Bang. Sama, saya pun misalkan menjadi tim sukses, membantu menolong, ya tentu juga ada feedback yang harus kita dapatkan. Entah di posisi mana, entah eksistensi, entah apa, entah perkawanan yang banyak, entah akses kekuasaan yang besar, pasti akan dilakukan oleh semua anak bangsa, ketika memilih menjadi relawan. Dan prinsipnya, siapa yang sudah berdarah-darah, berhak untuk mendapatkan itu. Tapi tadi, kita mengkritisi juga, jangan sampai, misalkan yang tidak punya kemampuan, didorong. Ini kan membuat, mohon maaf, BUMN menjadi rusak. Saya dulu juga pernah jadi konsultan BUMN, agak sedikit persis tahu, bahwa banyak persoalan-persoalan muncul di situ. Oleh karena itu, kalau memang pemerintah yang baru ingin menata, mengelola BUMN dengan baik, ya cari misalkan relawan betul-betul, background pendidikannya apa, ditempatkan di mana. Ada teman juga yang kemarin baru dapat, komisaris di antara, karena memang basicnya media. Agak cocok-cocok dikit lah gitu. Jangan sampai dari media, tahu-tahu di WIKA, atau lain sebagainya. Nah, ini kritik-kritik kecil dari kita untuk menata ke depan lah, posisi relawan di posisi jabatan strategis. Ini relevan dengan pertanyaan saya tadi, Pandoko. Siapa sih sebenarnya orang-orang yang berada di belakang projo gitu, apakah ekonom, apakah teknokrat, apakah saintis gitu ya, ilmuwan atau segala macam. Karena penting benar-benar di Kang Ujang, kalau memang eksistensi relawan ini akan terus berada dalam masa-masa politik ke depan, tentu harus ada orang-orang yang terpilih, orang-orang yang cakep begitu ya, untuk mengisi posisi-posisi tertentu. Itu sudah disiapkan, setidaknya ada kadorisasi atau pendidikan terhadap para relawan projo ini? Ya, begini ya. Kadang-kadang kita agak, agak, saya sering merasa misalnya gini, yang pertanyaan dari relawan, itu seringkali kita lihat, justru mereka ini, orang-orang yang secara kemampuan, mereka mempunyai. Justru itu mereka bisa jadi relawan. Kalau gak punya kelebihan, misalnya masih sibuk urusan kerjaan, mana punya waktu untuk ngurusin organisasi, misalnya begitu kan, yang kita ya gak ada gaji, gak apa gitu kan. Nah, ada juga misalnya, terdiri relawan itu banyak juga orang-orang yang punya kualitas. Gitu kan. Kita misalnya dulu, ya punya ada yang, misalnya, dari ya saya sebut kawan-kawan, ada yang dari latar belakang bankers, ada yang latar belakang dari kampus, yang dokter, yang apa, sebetulnya banyak. Iya, gitu. Cuman memang kemudian, relawan ini seperti dipersepsikan, terus kemudian orang yang nyari-nyari lah, terus kemudian kalau sudah berhasil jadi meminta-minta. Mengubah stigma itu bagaimana itu? Iya kan? Ya, sebenarnya, ya justru ini ya tantangan bagi kami, bagaimana, bagaimana kemudian, kita dengan kerja-kerja kita, orang kemudian melihat, oh ternyata begini ya, gitu. Jujurnya aja, saya cerita dulu ya, kami dulu dianggap, waktu awal-awal projo, ya sorry ya, kadang dianggap seperti organisasi preman, ya dan kadang-kadang yang dianggap seperti, yang apa, yang isinya ngeruswi terus, gitu ya. Oke. Ya kemudian lama-lama, kemudian kan juga, kebangun, terbukti, begitu kan. Ya sehingga, Alhamdulillah, misalnya saya mensyukuri, oh kawan-kawan yang jadi komisaris selama ini, misalnya, oh nggak ada itu yang, yang terlibat dalam permasalahan-permasalahan, itu nanti akan, lama-lama akan juga membuktikan, dan mudah-mudahan, ke depan, gerakan voluntarism seperti ini, juga mendapatkan citra yang baik. Ya, ini saya juga mewakili pesan publik, begitu kira-kira, Pandoko, tingkatkan terus kualitas para relawan ini, sehingga, ya kita juga publik punya kepercayaan penuh, ketika nanti para relawan ini, juga menduduki posisi-posisi penting, di pemerintahan, termasuk, jika Projo, salah satunya, relawan yang besar di Indonesia saat ini, juga akan bertransformasi menjadi partai politik, ataupun, nanti ke depannya menjadi sebuah organisasi relawan, atau organisasi kemasyarakatan, yang lebih establish, yang lebih diakui oleh publik, sehingga kita juga punya kepercayaan penuh, kepada relawan, bahwa ini adalah elemen politik, yang punya kualitas, untuk membangun bangsa dan negara ke depan. Baik, terima kasih, Sekjen Projo, Pak Andoko, Kang Ujang, analis politik dari Universitas Al-Azhar, dan Bicara PD Perjuangan, Ciko Hakim, selamat pagi, sehat selalu, Bang Ciko, dan Bapak-Bapak di studio, sampai jumpa lagi. Terima kasih, Waalaikumsalam. Terima kasih.